halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya mentama ahlan wassalam wa marhaban ya sobat-sobatku semua di videoku hari ini aku membuat bakwan sayuran dan telur ya sobat-sobatku ini rasanya enak banget kriuk guruh dan pedas yang penasaran gimana cara membuatnya ayo simak terus videoku ini sampai selesai jatuh sobat-sobatku dan yang baru bergabung di channel mentama 06 jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like comment dan subscribe dan tekan tombol loncengnya biar enggak ketinggalan di videoku yang baru ayo kita membuat bersama-sama Hai dan ini bahan-bahannya ya sahabat-sahabatku ada dua telur daun bawang dan daun seledri ada wortel yang udah aku parut ini ada tepung racik bakwan dan terigu ini bumbunya ada cabai merah bubuk terus merica dan penyedap rasa atau raiko ini enggak usah aku pakai garam ya dan kol sahabat-sahabatku ini aku enggak usah pakai garam karena ini racik bakwan ini tepung bakwan ini udah ada bumbunya ya nanti takut keasinan sahabat-sahabatku ayo kita membuat bersama-sama pertama-tama aku siapkan wadah aku taruh tepung raciknya ya tepung bakwan ini enggak semua ya ini secukupnya aja dikira-kira ini udah ada bumbunya ya sahabat-sahabatku tapi kurang pedas sahabat-sahabatku aku kasih tepung terigu juga secukupnya dikira-kira aja ya sebanyak apa ambil membuatnya oke sepet-sahabatku ini aku tadi membuat kol satu bungkus yang harganya 2500 itu bumbunya aku taruh semua aku aduk-aduk dulu biar tercampur rata bumbu dan tepungnya langkah selanjutnya aku mau mecahin telur aduh jatuh kulitnya nggak papa ya bersih tadi udah aku cuci sebelum digunakan ya telurnya aku aku cuci tangan dulu ya karena kena telur ini tangan aku aku aduk-aduk dulu ya biar tercampur rata telur dan tepung dan bumbunya tadi ya sahabat-sahabatku ini cuma aku kasih air sedikit aja ini nanti kalau kurang terigu ya ditambahin terigunya aja ya jangan ditambahin tepung bakwannya nanti keasinan sahabat-sahabatku makanya aku tambahin terigu ya karena bumbu bakwan rajik itu wasinnya Masya Allah tak berkelah kalau yang nggak suka asin ya aku tambahin air sedikit aja oke aku aduk-aduk kembali sekarang aku taruh kolnya semua bahan aku taruh semua ya sahabat-sahabatku wortel dan daun seletri daun bawang sekarang aku aduk-aduk sampai merata sahabat-sahabatku ini nggak usah aku tambahin garam nggak aku tambahin apa ya udah pedas pastinya dicicipin dulu nanti kalau udah diadonin sampai terkumpul sampai mencampur semua ya sahabat-sahabatku ini Masya Allah tak berkelah rasanya pedas gurih dan kriuk oke aku hampir lupa mau menyapa sahabat-sahabatku hai sahabat-sahabatku semua dimanapun berata gimana kabarnya hari ini semoga sehat-sehat selalu ya sahabat-sahabatku semoga yang sakit disembuhkan dan sahabat-sahabatku semoga dilancarkan rezekinya yang berkah-berkah dunia akhirat bisa jarah Mekah Madinah amin amin ya robbal alamin ini aku aduk-aduk sampai tercampur ya sahabat-sahabatku karena ini airnya cuma sedikit ini kelemesan sahabat-sahabatku karena ada telurnya dua ya mungkin aku tambahin tepung terigu lagi sedikit sahabat-sahabatku oke ini kelemasan ya mau ketambahin tepung terigu sedikit aja oke sekarang aku aduk-aduk lagi pokoknya ini makanan bakwan ini favorit orang Indonesia ya sahabat-sahabatku pasti pada seneng yang namanya bakwan Masya Allah ini lihat airnya cuma dikit aja ya karena ada telurnya tuh terasa enak banget sahabat-sahabatku biasanya aku membuat bakwan enggak aku kasih telur ya hari ini aku kasih telur aku aduk-aduk pokoknya biar tepungnya itu tercampur rata dan bundunya ya sahabat-sahabatku karena ada telur juga biar menyampur jadi satu oke sekarang diaduk-aduk terus pokoknya jangan pesan-pesan ya menonton videonya mentamah ini diaduk sampai kalis pokoknya nah begini ya teksturnya ya sahabat-sahabatku pokoknya lembut tergunya udah tercampur merata ini sayurannya juga udah oke oke sekarang aku mau goreng ya udah aku siapin minyak maaf itu agak hitam ya minyaknya bukan minyaknya ini wajannya wajannya itu enggak hilang coba aku cuci karena ini khusus buat goreng-gorengan ya sahabat-sahabatku buat goreng-goreng segala macam gorengan dan ini minyaknya udah panas karena udah aku nyalain tadi ya aku goreng sampai selesai bye oke sahabat-sahabatku sekarang udah matang ya mau aku angkat Masya Allah udah kuning kecoklatan pokoknya kriuk banget ya ini sahabat-sahabatku pedasnya juga mantap pastinya karena ada bumbu cabai bubuk ya sahabat-sahabatku dan kulakukan sampai selesai ini aku goreng lagi bye hi 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati